Hai assalamualaikum ya rekan-rekan semua bos bosku semua ibu-ibu E dan Mbak Mbak E kita kembali ya tengok-tengok tempat kerjanya Bapak Sarno Tarno Bapak Tarno sepertinya perkembangannya semakin hari semakin oke nih kalau yang kemarin medianya masih tanah sekarang sudah mengancak ke media air ya ini yang media tanahnya ya seperti ini beliau ini pengeracin betul nah yang disini yang sudah berhasil ya ini usianya dah pergeleng lama dah satu tahun nah yang ini medianya ini percontohannya ini air ya dan dikasih ikan hias di medianya berbagai macam bentuk dan yang disini yang dibawah media tanah semua tanaman hias bonsai kelapa semakin hari semakin tahun semakin mengebu-gebu ini para penggemarnya nah ini enggak sedikit ini jutaan dari kelapa hijau semua yang bagian sini Hai nah ini 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 yang memakai media air ya pokoknya untuk sementara sebotol-botol botol aqua botol-botol air minum yang enggak kepake yang penting transparan bisa menampung air Hai wuuh banyak sekali yang ini yang enggak diisikan ya jadi ada jentiknya nanti kalau sudah dikasih ikan contohnya seperti ini yang ini yang ini nah jadi tidak ada jentiknya lagi jentik nyamuknya sudah dimakan nih sama ini ikan supangnya ini oh ini akarnya sudah melingkar-lingkar ini lumayan banyak ini ada yang bentuk bano ya ini ya nah ini Hai ini usianya sudah berapa deh Pak sudah 7 bulan 7 bulan nih ya oh iya 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 oke ini bentuk kura-kuranya ini dapat yang langka nih kebar yang mana Pak yang ini ya yang ini Oh ini pembibitan nih Mbak ya ini dibawah air supaya akarnya cepat keluar Oh jadi yang di dalam ini air ya oke 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 ini usia berapa ini Pak baru dua minggu dua minggu ya Oh ini kembar ini rekan-rekan semua ya jadi kelapanya itu tunasnya kembar Hai jadi nanti biar spiktakuler biar langka Hai biar nanti kalau yang kuat belinya nanti biar mahal berbagai macam ya ada yang separoh ada yang dibiarin ini tongkolnya ada yang separoh diambil nah seperti ini maksudnya ini yang diambil tuh sepetnya itu mantep sekali nah ini di tempat beliau bekerjanya itu disini sehari-hari beliau sibuk dengan membuat aneka Hai dan ragam tanaman hias bonsai kelapa Hai dan untuk rekan-rekanku Hai yang mau berbagi ilmu Hai bisa nanti di kolom komentar Hai supaya bisa dijawab oleh Bapak Hai Tarno nya ya yang ada di Rokan Hulu Hai Oh ini ada ikan supangnya Hai seperti ini Hai ini memakai kaca ya kaca transparan ukurannya ini sepertinya ini Hai dua belas eh lima puluh ya tingginya lima puluh Pak ya yang satunya pendek itu tiga puluh yang ini tiga puluh jadi lebarnya kesini sekitar lima belas Pak ya yang kesininya lima belas lima belas dua belas ke kemudian tingginya yang tinggi ini lima puluh nah seperti ini sama semuanya cuman ini sekitar tiga puluh Pak ya yang lima puluh ini sama ini ini cocok ini untuk di kantor-kantor ya di taruh di meja-meja kantor pokoknya yang ada hubungannya dengan kegiatan yang ramai orangnya ya untuk perhiasan penunggu meja meja kasir mau meja kantor mau meja direktur bisa di taruh seperti ini banyak sekali ini koleksi beliau ini kita tanya orangnya ini berapa kalau sudah jadi seperti ini kira-kira nah ini untuk yang tinggi lima puluh senti ini Pak yang sudah jadi tinggal memajangin ke meja ini kira-kira berapa harganya ini Pak 400 memang pakai kaca ini pakai kaca ini 400 ya oke lah itu akarnya 400 ribu ya kalau yang pendek ini sama Pak sama-sama sama keras semuanya cocok ini mau diganti airnya yang jernih cocok sambil akuarium ya ada ikannya kalau yang seperti ini usianya sudah berapa ini Pak yang ini sekitar 6 bulan 6 bulan ya nah daunnya sebagian udah dibuang iya ya kalau mau pecah daun kira-kira usianya berapa Pak iya satu tahun ya iya 10 bulan sampai satu tahun udah mulai pecah iya iya wajah kalau yang mau media tanah sekalian ini seperti ini ya untuk pajangan di rumah di kantor di meja ini ini istilahnya potnya ini langsung dari bentuk sepetnya sangat anti bersama kulitnya ini ya potnya ini yang ini murah-murahan aja 300 300 ya itu rekan-rekan semua daunnya lebar Hai petangan ini juga sama Pak usianya ini sama sekitar ini ada tanggalnya mwah oh iya 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 tanggal Dua pulas eh dua belas bulan 10 2020 ya W sekitar lima bulan ini dikasih setempel tanggal sama Pak Tarno nya ini sekarang koleksi musim tanaman hias rekan-rekan semua ya ini kalau umpamanya sekalian tiangnya ini berapa ini Pak yang ini saja tiangnya 500 ya kan seperti bambu ini 800 800 ya ini media tempatnya ini tabungnya ini alias potnya ini cuman toples ya cuman kalau rekan-rekan mau ganti mamanya cocok ya pakai kayak yang bagus lebih indah lagi bikin mahal kepala hahaha kayak bangun ini sedemikian rekan-rekan semua ya kunjungan di tempatnya Bapak Sarno Bapak Tarno ya yang ada di Rokan Hulu yang berminat bisa bergabung disini langsung datang pun bisa online bisa terima kasih Pak atas waktunya Pak ya ya sama-sama terima kasih juga atas kedatangan Bapak di shooting Oke kemudian YouTube nya hahaha amin oh demikian tadi ya rekan-rekan semua kunjungan tepat Pak Sarno nya ya Pak Bapak Tarno keleru terus kurang lebih di channel mohon maaf Assalamualaikum alaikum salam 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 Terima kasih.